Terus melakukan hal yang sama Tahu hal yang sama enggak? Melakukan hal yang sama, kebiasaan yang sama Tidak akan mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda Tentang Kita Melakukan pekerjaan yang sama begitu terus Mau penyakit hasil yang berbeda enggak mungkin Enggak mungkin, mustahil Kecuali kita melakukan hal yang lain Melakukan hal yang berbeda Bagaimana cara melakukan hal yang berbeda? Ya ikutin petunjuknya gimana? Kalau ngikutin petunjuk pasti Bapak Ibu melakukan hal yang berbeda dari yang selama ini dilakukan Fokus dulu lah ke Allah Ada kisah, banyak kisah Ketika di Bogor dulu ada seorang laki-laki Datang ke tempat Pak Haji Dishanto Di Bogor Di ayasan beliau punya banyak masalah Masalahnya apa? Istrinya sudah minta cerai Sudah minta diurus, surat-suratnya diurus Karena Pak Ya karena ada masalah Suaminya punya hutangnya banyak Hutangnya sampai 11 miliar Aset-asetnya sudah habis terjual Aset-asetnya sudah habis terjual Masih apa namanya Min 11 Gak tahu jalannya kemana Dan suatu ketika beliau ini Ke Bogor ini bukan Nyari ilmu Nyari gak Ngabur Mentok disitu Singgahlah di Mejid Setelah itu Ya udah sekalian aja ke pengajiannya ini Pak Haji Dishanto gitu kan Dan dia Datang kesana Di Brina sehat Ya udah biarin mau Apa namanya Istri minta ini Orang lagi gini Kamu mau dicari gini Biarin Kamu bisa pikirin itu Hilangkan itu semua Kamu fokus aja dengan Yang bisa menolong kamu Siapa? Allah Tapi kan Bapak Ibu Ngayelnya setelah mati Masih ngurusin yang usah Yang gak ini Itu Fokus ke Allah Terus Tapi nanti di rumah ini gimana Nanti ini gimana Yaudah kalau kamu nanti-nanti Kalau masih ada bahasa nanti Masih ada nanti Tapi Nanti tapi Udah Boong itu imannya Boong Udah itu aja Kenapa saya udah berkali-kali Udah Bukan satu dua orang ribuan Itu boong imannya Ya tapi Ustaz Kalau saya gak ini gimana Yaudah Udah Kamu gak percaya Dan orang yang seperti ini Gak akan dapet Keajaiban Karena sesungguhnya Hatinya mendustakan Walaupun mulutnya Aku percaya Ustaz Tandanya Bo Bo Ibu Bapak Apa yang terjadi Dengan laki-laki ini Yang dilakukan Begitu ngeliat yang lainnya Banyak jamaah Kamu ngapain disini Banyak tanya Tandanya banyak tanya Setelah udah langsung Pentok Kamu Gak usah kesini Kata beliau Kata si Pak Aji Boleh saya kesini Jangan motor-motorin tempat ini Dengan pikiran kamu Dengan ego kamu Dengan nafsu kamu Ulang Kalau kamu masih mengandalkan diri kamu Yang merasa sok hebat Buktinya sekarang kesini Nangis-nangis Punya masalah Gak selesai-selesai Lalu dia Bertobat Ingat Bapak Lalu dia bertobat Mau orang pun Iya saya jadi Lakukan ini Iya Mandi sana Jibur Olang Iya Ini Iya Sana Iya Gak ada Kata Ah Sekali gak Karena udah Udah mentok Udah dikasih penjelasan Bahwasannya Kamu itu Misalnya ngelolong kamu Cuman Allah Selain Allah gak ada Setelah mandi Ganti baju Karena bajunya udah kusut Udah berapa hari Gak Gak mandi dia Karena ngabur sana Sini Ngabur sana Sini Dikejar-kejar orang Bukan ini lagi ya Karena punya utang itu Mojok di ini apa Mojokan Mejet Ngelatin Apa Yang lainnya sholat Dia udah gak Gupris lagi Apa yang dilakukan Bapak Ibu Tobat Salawat Mohon ampun Salawat Mohon ampun Salawat Mohon ampun Salawat Karena memang Udah gak ada apa-apa lagi Salawatnya sungguh-sungguh Untuk Rasulullah Bukan untuk Saya pengen sholat Karena pengen lunas ini Enggak Bertobat Karena itu Semua terjadi Karena Kamu sendiri Dosa kamu sendiri Kalau kamu gak dateng Pada Allah Kalau belum merido Amat kamu Habis kamu katanya Dia mau Ngubungin sana Mau minta maaf Sini-sini Belum ada Kesempatan Jadi cuma Nangis di situ Nangisnya nangis bener Bukan nangis-nangisan Nangisnya nangis bener Sampai seperti orang Gak sadar Kenapa Karena memang Lost Tau lost gak Alpha Alpha Kotanya Alpha Intinya Fokus ke Allah Itu yang namanya Kusuh Di hari kedua Hari ketiga Ingat Sebelas miliar Bisa lunas Dalam waktu Gak lebih dari Tiga hari Kenapa Yakin Tata apa Yang diomongin Gurunya Itu belum berguru Itu bapak ibu Belum berguru Datang tak solusi Kalau Saya Dengan Pak Haji Iya 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 Saya Bener Langsung dilakukan Gak ada Kata ah lagi Di hari yang Belum hari yang ketiga Malam ketiga Hari Kan masih hari Itu masih malam Itu ada orang Datang lagi Di tempat beliau Tentang Dia punya Pertamina Punya banyak Perpeti Lalu ngobrol lah Itu siapa Pak Haji Oh itu punya masalah Ini begini Dijelasin sama Pak Haji Masalah-masalah dia Dia mah orang hebat berarti Tapi sekarang masih Dapat masalah Gimana kalau sayang Ini Bantu dia Pak Haji Untuk tanya Khusus sama Ajak lah Dia ajak ngobrol Ngobrol makan dulu Dua hari Gak makan Gak pengen makan Katar dia Gak ada rasa maksud makan Karena pengennya nangis Obat Itu yang namanya Sungguh-sungguh Apa yang terjadi Yang terjadi apa Gak mungkin Allah sia-siain Gak mungkin Bapak ibu Tapi kalau Bapak ibu Masih Ameng Saya gak tau energi Bapak ibu yang dipancarkan Tau 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 Ibu Sungguh-sungguhnya Pol-polan Apa Enggak Masih lalai Pikirannya Masih lalai Peratannya Masih lalai Saya ngerti Karena energi itu Terhubung Di alam Terhubung Seperti Ini Eh ibu Yang ini lagi Pakai hijab Bote Lagi anggur-anggur Dikit Fokus Ibu Asmawati Lagi fokus Juga Iya Ibu Eka Fisika Masih fokus Nah Tau Karena Kita udah terhubung Di alam Di dunia Apa Maya ya Dunia maya Namanya ya Ya kan Ini kan dunia maya Kalau Realitanya dunia Di Alam dunia Realita Kalau Alam lu Ya alam lu Gitu Lalu Di sini lah Sama Pak Haji Ngobrol bertiga Ngemata Bukan empat mata Kalau empat mata kan berdua Ngobrol Coba gimana ininya Yaudah Nanti Urusan kamu Saya nyelesaikan Biar Apa namanya Asisten saya yang Nelesaikan Kamu keceh aja Ke Kalimantan Maksudnya Itu ada Pertamina Nanti kamu Urusan Begini lah Pokoknya Bisnis gue itu Itu Bapak Ibu Istilahnya yang Minta cerai Gak jah Gak jadi Yang tadinya Apa namanya Yang nagi-nagi Ini yang Pak rumahnya Pokoknya yang luar biasa Itu udah Tintik nadir Itu diberesin Alamak Allah Dengan ajaib Tanpa dia Turun tangan Coba Bapak Ibu Allah yang Turun tangan langsung Kalau utus Makhluk Allah Yang Menyelesaikan Coba Nanti Biar tangan Kanan saya aja Yang apa Asisten saya Ngurusin Nah Bapak Ikut saya Langsung Dibeliin baju Dibeliin sepatu Dibeliin yang Namanya orang kaya Berangkat Ke Kalimantan Jual Pertamina Di sana Laku Yang satu Laku 150 miliar Wah banyak banget Bisnisnya Sampai sekarang Melecet lagi Kalau ketemu Ketawa Ketawa kita Mogul Ingat Nggak Ingat Nggak Paling gitu Kita mengisahkan Enak Kamu aja dulu Di sono Kamu aja di sana Paling gitu Enak Jadi itu Kisah-kisah Yang Apa namanya Saya pun Sampai sekarang Nggak ada perubahan Nggak ada perubahan Kenapa Karena Udah Pernah Dateng Udah Pernah Ikut Basecamp Ikut Seminar Banyak Dari tahun 2017 Karena Dia merasa Pinter Merasa Ini Nggak Pernah yang namanya Langsung Di Tapi mencari Buktinya Mana Ini Mana Ini Mana Sampai Sekarang Tetap Jadi pekerja Keras Tetap Jadi pekerja Keras Paham disini Paham ya Disini Kajian Kita sungguh-sungguh Bapak Ibu Oke Ada kisah Yang 500 Dinar Itu lunas Dalam waktu Cuman Ya nggak sampai Semalem lah Orang Apa Udah titik nadir Mau dipenjarakan Tapi Mereka Sungguh-sungguh Suami istri Ini sungguh-sungguh Yuk kita Salawat aja Bi Habiskan waktu Ini untuk Salawat malam Ini Sungguh-sungguh Bi Nangis-nangis Akhirnya Mimpi ketemu Rasulullah Dan Lagi-lagi Yang Menyelesaikan Allah Dengan apa Dengan cara Allah utus Hamba-hambanya Dan Allah utus Itu sultan Ataupun raja Yang untuk Memberi dia semak Jadi kayak Hanya semalam Bapak Ibu Rasulullah Langsung datang Melalui Mimpi Kenapa Rasulullah Sampai mau datang Karena dia Hatinya Kolbunya Imannya Benar Taham Taham gak disini Imannya Benar Kolbunya Benar Ucapannya Benar Pikirannya Benar Imannya Benar Sehingga Rasulullah Mau datang Mau datang Dan Nanti Kamu temuin Raja Bilang Suruh saya Minta Dia Ya Rasulullah Bagaimana Tandanya Orang saya Gak kenal Raja Apa Raja itu Percaya Dengan saya Bahwa Nama saya Katakan Pada itu Raja Setiap Malam Raja itu Mau tidur Pasti Solawat Seribu kali Dan semalem Solawatnya Belum genet Seribu Solawat itu Ditutup oleh Kamu Solawat malam ini Bilang Karena amalan Solawat itu Gak ada yang Tahu Yang tahu Cuman Aku Kata Rasulullah Dan Allah Seneng lah Ini Apa Si hamba Allah Ini yang Punya Utang Punya Masalah Ini Sampaikan Salam Untuk Raja Ya Raja Dikasih salam Dari Rasulullah Langsung nangis Nangis Bener Jangan Kan cuman Duit segi Itu 500 dinar Lebih dari itu Saya kasih Akhirnya Diberilah oleh Raja Itu 500 dinar Ini untuk Bayar utamu Dan 2.500 Dinar Untuk Keluargamu Karena Kamu Dengan Kamu Aku Seneng Aku Bisa Langsung Dapat Salam Dari Baginda Nabi Muhammad Salallahu Alayhi wassalam Dia seneng Raja Lalu Siang orang Yang punya Bapak yang Utangin Ini Mimpi Juga Akhirnya Mimpi Itu Itu kan Kisah Kisah Nyata Sudah Saya kasih Di audionya Hanya Semalam Kenapa Rasul Mau Dateng Kenapa Allah Ridho Kenapa Allah Mau Nolong Karena Allah Dan Rasul Sudari 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 Pertanyaannya Ibu Bapak Bukan Seberapa Banyak Amalannya Ya Ingat Bukan Seberapa Banyak Amalannya Tapi Bagaimana Caranya Supaya Allah Dan Selalu Ridho Dengan Kita Yang Perlu Dibenerin Pin 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 Ibu Bapak Nomor HP Saya Sudah Bener Lalu WA Sudah 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 HP Sudah Sudah Tapi Nggak Ada Pulsan Nggak Ada Kota Bisa Nggak Nggak Ngubungin Nggak Bisa Nggak Bisa Nggak Sama 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 Seperti Ibu Jasad Masih Ada Ruhan Masih Ada Pikirannya Masih Ada Mulutnya Semuanya Masih Ada Tetapi Nih Mulutnya Dengan Otaknya Dengan Hatinya Caling Bertengkar Nggak Yakin Nggak Nggak Percaya Maka Hasilnya Apa Lalu Dengan Firman Allah Ataupun Yang saya Sampaikan Nggak Langsung Di Iyakan Nggak Langsung Dipraktekan Dengan Dengan Sungguh Nggak Diyakini Ya Sama Aja Nggak Dapat Apa Apa Yakin Kunci Nggak 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 Yakin Intinya 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 Begini Bapak Ibu Apapun Yang harus Kita Lakukan Apapun Itu Di bidang Apapun Kalau Nggak Ada Keyakinan Nggak Disiplin Nggak Sungguh Sungguh Nggak Akan Ada Hasilnya Hasil Apapun Itu Ibu Mau Nyuci Baju Aja Kalau Nyuci Baju Ini Hal Yang Simpel Ataupun Nyuci Biring Ini Saya Saya Sendiri Pernah Saya Ngalamin Jadi Pada Saat Masih Rumah Ini Nyuci Biring Ngambek Ngambek Pernah Nyuci Biring Saya Nyuci Nyuci Itu Nggak Sungguh Sungguh Nggak Serius Karena Hasilnya Apa Ada Dua Yang Pecah Piring Dan Apa Namanya Gelas Iya Pecah Jatuh Aduh Jatuh Nyuci Baju Juga Sama Ketika Anak Masih Kecil Masih Mantuk Masih Capek Habis Keluar Dari Mana Terus Nyuci Pokok Ininya Nisha Waktu Itu Nyuci Kan Yang Nyuci Kan Laki Memang Saya Senang Kalau Nyuci Itu Nggak Sungguh Sungguh Masih Asy Bekas Karena Masih Ngantuk Itu Nggak Sungguh Sungguh Bapak Ibu Dilakukan Tapi Nggak Sungguh Sungguh Nggak Penuh Keikhlasan Itu Masih Ada Masih Masih Ini Kuling Kuling Itu Masih Ada Bener Kalau Nggak Sungguh Apapun Apalagi Kalau Bikin Anak Nggak Sungguh Sambil Marah Hasilnya Anak Nanti Jadi Anak Coba Bisa Nggak Nggak Bisa Nggak Bisa Sungguh Sungguh Betul Nggak Sungguh Sungguh Orang Suruh Enak Enak Kuantum Sudah Jelas Siapa Yang Belum Jelas Dunia Kuantum Coba Siapa Yang Belum Jelas Tanya Lihat Kalau Sampai Saya Nggak Ada Yang Testimony Sampai Jam 8 Nggak Jam 8 Jam 7 Berapa Itu Saya Langsung Ketiduran Ketiduran Bangun Bangun Iya Ketiduran Mantuk Bener Semalem Apa Nemenin Jemaah Lainnya Ada Jum Juga Sampai Jam 12 Di Grup Milliarder Eh Ada Jemaah Sapa Itu Sapa Yang Ada Grup ACS Sapa Mana Tanpa Ijin Nggak Mau Buka Videonya Nggak Mau Buka Suaranya Toto Masuk Saya Nanya Kepada Jamaah Siapa Itu Cari Tau Katanya Namanya Ibu Ini Kenapa Nggak Ijin Kenapa Nggak Ini Dari Mana Dia Kenapa Bisa Masuk Ke Grup Apa Milliarder Kan Nggak Ada Ijin Air Nya Keluar Terus Nggak WA Juga Nah Kalau Itu Sebagian Dari Murid Yang Disini Saya Keluarkan Langsung Kalau Nggak Ngubungin Saya Karena Itu Nggak ada Adab Mencuri Namanya Nggak ada Adab Mencuri Dan Tanpa I Ijin Kalau Ada Nanti Ketemu Sapa Orang Langsung Saya Keluarkan Kalau Nggak Minta Maaf Nggak Minta Ridonya Saya Nggak Ridonya Ya Enggak Orang Bukan Di bagiannya Sendiri Toto Masuk Toto Masuk Dan Nggak Dibuka Saya Tanya Ini Siapa Ini Ini Siapa Nggak Dibuka Buka Ini Siapa Ini Mana Ini Nggak Dibuka Nggak Jawab Berarti Apa Itu Namanya Nyalonong Kita Menguping Melihat Mendengar Pembicaraan Orang Lain Menguping Itu Namanya Tosok Pake Busi Panas Itu Bahkan Lebih dari Itu Bukan termasuk Mat Nabi Melihat Yang Bukan Hak Kita Dilihatin Oh Ini Mencur Ciri Nah Itu Ciri Ciri Orang Yang Ini Paham Ya Ciri Ciri Orang Yang Itu Jangan Sekali Kalau Bukan Hak Kita Bukan Ranah Kita Jangan Sekali Kecual Dapat Ijin Ataupun Ya Kalau Dapat Ijin Mencur Ya Nanti Kalau Dia Enggak Hubungi Saya Enggak Minta Maaf Enggak Ini Kalau Admin Ini Admin Enggak Ada Hak Tapi Kalau Enggak Hubungi Saya Enggak Minta Maaf Enggak Minta Rido Langsung Ketemu Saya Keluarkan Dan Enggak Saya Anggap Lagi Karena Saya Enggak Mau Punya Apa Jama'ah Yang Begitu Tujuan Kita Akan Pengen Jadi Keluarga Saudara Ya Ya Betul Ya Yang Enggak Akan Dapat Rido Allah Gimana Mau Dapat Rido Allah Orang Dia Melakukan Sesuatu Yang Mendatangkan Murka Allah Begitu Jadi Kalau Kita Mau Mendapat Rido Allah Ya Melakukan Sesuatu Yang Mendatangkan Rido Allah Tapi Kalau Melakukan Sesuatu Yang Mendatangkan Murka Allah Ya Mana Mungkin Mendapat Rido Allah Ya 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 Gitu Jadi Itu Ya Intinya Fokus 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 Supaya Dapat Keajaiban Karena Saya Diajarkan Fokus Itu Dari Fokus Itu Kita Akan Kusuk Dari Fokus Itu Kita Akan Kusuk Dan Dari Kusuk Itu Kita Akan Mendapatkan Hasil Hasil Apa Apapun Contoh Ini Maaf Nih Maksudnya Ke arah Sini Ibu Ibu Ketika Menikah Ya Kan Semua Harus Belajar Betul Ibu Dan Suami Kita Setelah Menikah Pernah Nggak ada Pelajaran Seperti itu Hubungan Suami Istri Nggak ada Nggak ada Kenapa Nggak ada Karena Itu Otomatis Pasti Bisa Pasti Ngerti Selain Itu Pasti Belajar Apapun Itu Pasti Kita Belajar Supaya Kita Bisa Memahami Hal Itu Dan Bisa Melakukan Supaya Kita Bisa Memahami Hal Itu Dan Melakukan Apapun Itu Pekerjaan Apapun Pasti Belajar Ada Gurunya Tetapi Kenapa Ketika Kita Untuk Hubungan Suami Suami Istri Tanpa Belajar Tanpa Ada Guru Kenapa Kalau ada Guru Repot Suaminya Marah Marah Ataupun Istrinya Pasti Marah Kalau ada Guru Karena Memang Itu Nggak Ada Itu Otomatis Langsung Pahamkan Langsung Bisa Tetapi Disitu Juga Tetap Ada Yang Namanya Fokus Percaya Nggak Percaya Kalau Nggak Fokus Nggak Bisa Masuk Betul Betul Iya Betul 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 Kalau Nggak Fokus Nggak Bisa Nggak Jadi Anak Itu Kita Fokus Bapak Fokus Jadi Kalau Untuk Hal Yang Satu 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 Fokus Nggak Sungguh Nggak Akan Halo 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 Oh iya Saya lupa Pakai masker dulu ya Nanti Soalnya Banyaknya Screenshot Nanti Pas saya lagi Mangat Saya lagi Gini Di foto Di screenshot Yang agak Bagusan Dikit Gek Kalau Nye screenshot Tegak Bener Loh Masa Masih Mangat Masih Masih Begitu Di screenshot Ya Hasilnya Ya Allah Tegak Bergini Jangan Aini Boro Biasa Banceng Kok Pak Ustadz Nye Masak Gini Nggak Nih Ya Jangan Gitu Dek Pak Kau Diri Itu Kali Gini Sipo Di Screen Tutup Fokuslah Yakin Fokuslah Yakin Yakin Udah Korban Kan Untuk Allah Apa Si Pemisah Matah Dua Jiwa Yang Suki Suki Oke Oke Sekarang Tanya Jawab Tanya Jawab Saya Mau Tanya Boleh Boleh Kalau Gak Boleh Gimana Masa Gak Boleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Pak Ustadz Kemarin Saya Kuasa Ya Pak Ustadz Kuasa Dari Hen Penin Mas Selawak Tiga hari Tidur Selawak Tiba-tiba Pas Menjelang Tahajud Uitir Udah Selesai Uitir Sama Tahajud Sholat Syukur Saya Tiduran Terus Saya Mimpi Mimpi Itu Saya Dibawa Ke Istana Tapi Di depan Banyak Pohon Buah Buah Saya Disuruh Metik Coba Kamu Mau Metik Yang mana Pilih Aku Tidak Mau Banyak Banyak Cukup Empat Sama Saya Tidak Pohon Buah Itu Memang Kayak Jambu Air Tapi Gede Sop Coba Kamu Ini Petik Buah Ini Saya Enggak Banyak Mek Saya Enggak Ambil Empat Yang Dipetik Sama Saya Cuma Empat Tapi Saya Metik Satu Ikut Semua Jatuh Saya Metik Satu Ikut Semua Jatuh Saya Ikut Untuk Maksudnya Maksudnya Apa Pak Ustaz Saya Belum Ngerti Saya Tidak Sudah Ngambil Buah Itu Saya Bangun Tapi Disitu Kayak Saya Dibawa Ke Istana Tapi Di depan Belum Masuk Istana Kamu Petik Bu Ini Buah Buahan Yang Disediakan Pengen Buah Tapi Saya Mengambil Istananya Dari Apa Ya Bu Ya Pak Ustaz Istananya Terbuat Dari Apa Gak Pak Istananya Megah Semuanya Warnanya Putih Cuma Disitu Ada Penjaganya Empat Orang Saya Disuruh Metik Disuruh Empat Orang Yang Gak Tuh Siapa Saya Gak Kenal Saya Disuruh Metik Aja Buah Itu Kita Ngambil Yang Empat Tidak Mau Bajak Banyak Itu Saya Keburu Bangun Saya Lepas Tidak Ini Mimpik Gini Saya Takut Itu Mimpiknya Dilanjut Lagi Nanti Sehari Dua Hari Mimpik Lagi Baru Disitu Lebih Jelas Kalau Mimpik Mimpik Sekali Itu Belum Bisa Menjadikan Belum Bisa Takukan Jelas Ataupun Ditaksir Itu Itu Hanya Bisa Ditaksir Belum Bisa Ditakmil Itu Mimpik Mimpik Sampean Masih Bisa Ditaksir Belum Bisa Ditakmil Makanya Nanti Akan Ada Mimpi Yang Kedua Atau Kediga Nah Kalau Disitu Ada Sapa Ini Sapa Yang Karena Istana Di Bisa Lampis Takut Tidak Berani Sekol Lagi Saya Pernah Bermimpik itu tahun 2015-2013 waktu saya lupa ya kayaknya 2014-2015 itu ketika saya mau collect bener itu ketika saya mau collect itu saya mimpi mimpi itu di suatu tempat yang luas gudung-gudung yang yang lebih tinggi itu tapi jika jaman dulu dan itu semua orang yang ada di situ nggak bisa nolong saya jadi pencer-pencer sama makhluk yang saya enggak pernah kenal enggak pernah ngerti dan serem banget pakai apa namanya Oh gancong apa senjata yang ditempatnya kalau saya kena pasti mati nanti-nanti ada beberapa makhluk yang memang ikutnya saya lari kesana nggak ada yang ngelompokkan langsung sampai bangun mimpi itu ya nafasnya kering-kering jagung mungkin lah pada saat itu saya bingung kesana nggak ada kesana nggak ada bahkan ada makhluk yang jelek banget gitu mau ngikut menghabisi saya dan tiba-tiba ada laki-laki yang tua tahan dulu jangan jangkau apapakan dia kalau saya nanya saya nanya kalau masih laki-laki ini Bapak siapa kakek siapa ini amal kamu cuma aku nggak bisa ngolong kamu karena aku lemah itu yang ngejir-ngejir kamu itu dosa-dosamu kaget saya kan dosa-dosamu pahami ini bener-bener pahami karena dulu ada ulama karena mimpi seperti ini juga dikejir-kejir ular nggak ada yang bisa nolong yang nolong anaknya dia sudah meninggal karena dia sayang anaknya dan banyak ulama-ulama jadi ulama gara-gara mimpi seperti itu saya ini kalau ini bener gimana nggak ada yang bisa nolong dan aku dulu tahu saya mau mobil dulu sama dia jadi bisa nggak nolong saya pakai gitu kan nggak bisa mana saya nggak mungkin bisa melawan dia itu dosa-dosamu kakek amalmu yang cuma seupit amal apa coba itu itu yang saya inget kata dia ini sedekahmu yang kamu hanya pada saat itu kamu naik motor ada ibu-ibu berusaha kamu pun yang cuma itu yang lainnya jadi yang saya sedekah ternyata saya masuk sumbongan sedikit ketika saya memberi kepada saudara kepada tetangga kepada yang makanya saya nggak mau lagi kalau sedekah dengan yang deket-deket ini saya langsung ke yang ini supaya nggak jadi sumpah itu yang saya berberi ikhlas ibu mau kemana? ibu mau perjalanan ibu mau kemana? mau ke ini? yaudah ibu, yuk! yaudah alah arah balik lho arah balik terus saya arah balik terus mampir dulu penghujan makan kulingan kalau nggak salah waktu itu yaudah itu cuma amal segitu yang di apa? emang amal sedekah gitu yaudah kok bisa begini ya? yaudah gua udah bisa mikir oh langsung lah diuji dengan hujan yang dasar saya nggak meninggalkan Allah saya lebih baik Allah dan Rasulullah daripada keluarga gitu jadi intinya pernah mengalami proses seperti itu mimpi maknanya apa? ya maknanya nggak lain nggak bukan kita suruh toba kepada Allah suruh makan kebaikan kalau nggak nanti kita makan seperti ini bener-bener dan di Padang Masar seperti itu kira-kira seperti itu orang-orang sebanyak itu nggak bisa nolong cuma lari sana, lari sini, lari sini, lari sana, lari sini cuma mau lari nih saya minta tolong sama orang eh tolong saya, tolong saya itu enggak, 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 enggak menghindar semua, takut semua nggak ada yang dikatakan si yang menceritakan percuma kamu di sini nggak ada yang bisa nolong kamu nggak ada yang di sini semua orang juga pun sibuk dengan urusan dirinya sendiri dan mereka lihatlah suami istri yang saling berantem bukan suami istri itu bener saya pernah ngeliat, ngeliat langsung bukan di hadit karena di haditnya kan memang ada riwatnya itu berantem cakar-cakaran nyalah-nyalahin anaknya nuntur suami orang tuanya oh enggak, 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 enggak orang dia dulu enggak pernah tuh gini ya pak kenapa nggak sampai sekarang teringat bener jelas bener jadi saya berani mengatakan bohong kalau suami istri bisa saling tolong menolong kalau nggak sama-sama beri, beriman contoh barang suami ibu aja saling gotok-gotokkan dengan ibu bukan saling enggak, barang bukan nah disitu itu lihat aja nanti ketika di alam kubur saling angkat tangan di padang masa nanti ketika hari isap wah udahlah seperti apa bukan juga lapangan yang luas orang saling berantem-berantem saling yang maaf ini bener jadi dikumpulkan ada yang sekelompok apa sekelompok orang-orang yang maaf bukan-bukan nggak pakai baju lagi tapi mukanya sudah seperti itu dan bih, baunya seperti itu dan dia mempermalukan dirinya sendiri matanya itu cuma ke atas dan itu saya di dalam mimpi seperti itu nggak ada pakai baju nggak ada pakai ini itu, ini dan ada juga yang mulia banget yang pakai pakaian gua bagus-bagus bener ih ya Allah pakaiannya bagus matanya bagus itu sepertinya kayak yang ini kan setelah itu udah ini nggak apa-apa tak kasih waktu itu kata si ini tak kasih kesempatan lagi kata yang mencur saya itu jadi saya kayak kamu senang tapi jangan ini lagi ya perbaiki dirimu nah disitu takutnya udah jelas takutnya kita suruh memperbaiki diri kita menjauhi maksiat akhirnya sampai lah sekarang ini gitu loh bapak ibu itu tahun 2014-2015 wah rasanya seperti wah merik bener kalau inget itu udah kalau inget itu udah lah karena pas ini bener udah ya sekarang kamu kembali lagi kata si kakek itu saya nggak tahu apa namanya sampai sekarang kata si amal itu kamu jangan sia-siakan karena kamu disini kan udah jelaskan nggak ada yang sia-siakan kalau nggak ada yang iya iya bahkan keluarga mu mana nggak ada keluarga yang dateng sama sekali malah anak-anak nah ternyata bapak ibu ibu-ibu ketika kita mati nanti mati ruk dicabut kita dimandikan kita dikavanin itu kita bisa ngeliat nggak? bisa ruk kita itu masih lari sono sini sono sini eh tolong bapak ibu nih bisa tolong nggak bapak ibu ya suamnya bang 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 pak 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 aku tolong kenapa aku ditelanjangin gitu itu dibukain bajunya itu istrinya yang meninggal misalnya kok dibukain bajunya suaminya aja dibiarkan keluarganya membiarkan ibu bajunya dibukain ditelanjangin lalu dimandi dimandikan terus dikavan dikavan terus dimasukkan ke dibuang 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 kemana? di tanah di kubur dibuang apakah suami keluarga itu bisa mencegah? nggak karena itu memang wajib harus dilakukan itu betul? betul betul wajib dilakukan itu misalnya nih ibu Yeni yang digituin ya ibu Yeni ah ibu Yeni udah meninggal langsung bajunya dibuka oleh orang lain betul? betul ibu Yeni ngapain? ibu Yeni ibu Yeni ih jangan jangan nggak bisa nggak bisa suaminya ih jangan kamu itu orang istri saya gini nggak siapa yang paling bentar lagi dan saya mau nyari istri lagi itu suaminya bukan nangis nangisnya cuma ngajak kenapa pak? alhamdulillah meninggal istri saya yang cerewet nanti saya mau nikah lah paling gitu kan betul nah terus habis itu dibuka bajunya dimandik nikah ada orang bisa oh jangan jangan enggak ini aku malu kelihatan tuh gini-gini nggak bisa nggak bisa mayatnya jelajahnya tinggal pasrah mau diginiin mau diginiin mau diginiin pasrah pasrah betul mau diikut mau dikasih kapas mau dikasih apalagi yaudah pasrah habis itu gimana? ini gotong taruh dimana aku buram jadilah sebujun bang bang apa temennya? suami? anak? istri? temennya apa? amalnya soleh sekarang punya amal apa? sekarang punya amal apa? apakah rumah itu dibawa? dimang tutup? motornya dibawa? baju-bajunya itu dibawa? enggak kan? enggak kan? enggak kayak gitu suruh-suruh pelit gitu tau suruh pelit suruh pelit suruh pelit ini berapa ratus orang itu enggak disangka-sangka tuh enggak disangka-sangka bahwa maut kan datang jelang enggak disangka-sangka langsung tuh apakah ada syaratnya? yang tua-tua aja yang mati seratus sekian orang yang tua-tua aja yang tua ada anak kecil ada anak gadis ada anak bucak yang tua enggak mati karena apa enggak nonton? yang mati itu mati terus yang masih punya anak kecil enggak peduli udah kabut nyawanya gitu kan? eh iya punya anak kecil punya suami punya istri punya ini enggak peduli enggak peduli ketika maut itu udah menjelang tas mati mau ini punya kamu kek mau ini urusan dunia masih banyak kek ini belum selesai ini belum selesai ini belum selesai ini belum selesai enggak peduli kapokmu dimana kan gitu nyesel gak? ya nyesel lah itu yang kalo ini oh ya Allah hidupkan aku sebentar aja aku pengen nyelesai ini nyelesai ini nyelesai ini enggak peduli enggak pada nah sekarang mumpung masih ada kesempatan jangan sia-siapkan kesempatan itu ya pak kondiri sungguh sungguh lah berkorban lah lebih mantep lagi iya mbak mbak wta aku kan kemarin udah sedekah oh terus kalau aku mau ini lagi sedekah lagi enggak ya sedekah setiap hari satu miliar satu miliar yang malah bagus kok iya korong untuk kita sendiri iya iya pak kondiri nunjuk tangan tapi micnya gak dihidupin percuma gak ada suaranya iya kok ngomong aja kok setiap tangan doang tapi micnya gak dihidupin ya kayaknya ada suara begini pak ya semua saudara-saudara kita sih tetep lah mengharapkan keajiban ya kalau saya berpikir itu juga saya akan nanti selamat tiga hari ini saya itu merasakan kayak gini pak merasakan bahwa saya ibadah itu seneng zikir itu seneng ya terus selamat tiga hari ini semalam itu powerful seneng itu betul-betul datang pak iya ya jadi gini nah co Allah kalau sudah mencintai hambanya ridho dengan hambanya yang Allah beri itu bukan harta dulu tapi apa ketenangan kebahagiaan kebahagiaan keyakinan imannya ditambah supaya pak ketika diberi itu sudah sih siap siap nah tandanya siapnya itu apa yakin nih tandanya akan datang nih satu kita udah yakinnya mentok ya tenangnya mentok bahagianya mentok ush gak ada gak bisa diukur dengan banyaknya ini ini enggak karena kebahagiaan itu dari Allah dengan cara ketenangan ketika udah mentok semua ya Allah enaknya nah itulah namanya energinya tinggi langsung naik pol energinya pol pol kalau polumnya itu udah di polin gitu pasti ya pol polumnya udah pol udah poli mentok udah kalau dengan musik udah bang satu wii bang satu wii bang satu wii nah itu udah gubit-gubitnya udah mentok gitu nah kalau udah mentok itu udah mentok itu itu tandanya senengnya udah mentok dan akan mendapatkan gunfaya he enggak tapi kalau masih galau gundagulana sholat kok aku sholatnya seperti pak kodein dulu ustad aku sholatnya malah tambah gini ya gelisah gini tandanya itu setannya sedang menggoda tak hitung kita tak hitung jangan percaya kamu jangan yakin udah itu setannya sedang menggoda itu setan dasimnya nanti istrinya dari ujung barat sampai ujung barat dari jat sampai jat jat sampai jat pulang gitu istrinya orang kalau gak kerja mana 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 kaya gitu ah udah itu terus tapi kalau itu udah hilang udah capek udah capek do ya udah capek kenapa ya bapak gak gublis saya ngomong gini gak gublis diem aja malah doain yang bagus siapa ya kalah lah aku nyerah aja setannya kabur baru istrinya berbuat baik baru tenang lagi tenang lagi disitulah kajip anda dat paham ya paham ya iya yaudah kalau begitu karena waktunya sudah menemukan jam 13 hmm mau nanya tanya apa kan kemarin itu saya hari semen itu kan mulai hal wakti apa ustad pas malem sholat hajat itu iya saya tuh berdebar kencang ya sampai sholat dari sholat taubat eh sholat buku sholat taubat sholat hajat sholat tahajud sampai sholat wibir ya sampai saya jalanin yang apa ustad bilang gitu aku berdebar tuh sampai pagi tuh nah kenapa kan saya dapet kabar tuh siangnya hmm kabar apa bapak mau kerumah mau bayarin rumah yang kamu mau beli oh yang itu itu mah udah 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 ini udah cinta gitu iya makanya kan itu kan keajaiban ya buat saya gitu kan saya udah bahagia banget sampai sekarang saya bahagia iya kalau udah bahagia emak bersyukur bikin ngamong ngamong nggak ngamong nggak pernah ngamong hahaha ya kalau bikin ngamong ngamong itu gimana eh tau sholat aduha nggak ayat terakhir sholat aduha ayat terakhir lupa pak ustad pak ma bini matirobi kafaha hatis maka dengan nikmat Tuhanmu enggak lah kamu menyatakan dengan bersyukur bersyukur apa artinya bersyukur itu ya seperti ketika dapet sesuatu contoh bisa beli mobil bisa beli rumah bersyukur dengan among-among bukan among-among ini bukan memberi ya anak yatim sedekah lah itu ya itu pak ustad anak-anak kecil itu kalau di kampung-kampung Tuhan among-among bersyukur ya seperti itu buatlah bapak mensyukuri nikmat Allah ya nah saya selalu seperti itu pak ustad wak jangan uzak saya selalu seperti itu pak ustad ya 3 yang misalnya maka nanti kalau saya tanya ibu nanti ayo ibu bersyukurnya gimana hasilnya dikasih sama Allah sekian ratus ribu bersyukurnya cuma habis lima ratus ribu ya itu belum itu 10% loh kalau mau bersyukur itu iya insya Allah Pak Ustadz bisa iya insya Allah bisa buktikanlah kepadaku mana janjimu CEE happy happy biar bahagia terus jangan happy Pak Ustadz gimana kabar ini mau ngomong aja berat banget apalagi senyum senyum gak cuma gitu doang senyum terus bahagia terus senyum itu meningkatkan iuntuh tubuh menandakan energi positif positif coba ibu dengan suaminya atau beneran anaknya ketika suaminya tanya kepada ibu ibunya meremuut terus kemana meremuut terus gini musimut terus mukanya masem terus ya cepet tau juga ngaknya cepet dan gimana juga kalau senyum terus ya enak enak coba kalau saya isi tos ya gini tapi tapi ya harus ini besok harus ini ya jangan jangan gimana enak gak enak 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 semua pak ustaz kalau pak ustaz ya kita bunuh-bunuh ngeri ibu ibu tadi yang tanya jangan gitu kalau ini sedekanya yang banyak jangan enak 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 itu maksudnya begitu ya senyum bahagia ibu siapa yang mau nanya pak samin pak siapa yang mau kemencet ya yang laki-laki saya bisa kemencet saya juga bentar lagi mau kemencet ini tinggal menunggu satu dua tiga langsung ngabuk pak budi suprian sup suprian suprianta supriyatna 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 kok tinggalnya dimana sejaman pak di Rampung Utara Bunga Mayang Rampung Utara mana di Rampung Utara Rampung Utara iya hmm gimana kok masih karyawan di Rampung Utara yang di karyawan itu iya kan yang di pabrik apa namanya pabrik berkas oh ya udah segera sama akal sungguh-sungguh ya iya kan sungguh-sungguh jangan jangan apalagi lapir jangan kalah sama ibu-ibu apalagi dengan ibu Asmawati yang ketua sama ibu Sotiba yang udah nenek-nenek jangan kalah masih lapir lagi tapi inget ibu juga ibu Asmawati jangan kalah jangan jangan lihat saya tua emang fisik saya tua tapi kuasa yang tua muda lebih umur 7% Pak Budi ibu ya gua Asmawati ya gitu ya langsung ayo sih kalau mau lomba lari gitu tapi ya jangan nantang Pak Budi lomba lari juga ibu ya pasti kalah ajakin aja lomba mas masak pasti menangnya gitu ya ibu Asmawati ya ya Pak Budi ya semangat ya yuk yuk sopoh saya mau tanya lagi nggak ada kan ya kalau nggak ada ibu bapak amalkan praktekan dengan sungguh-sungguh praktekan jangan siasakan waktu jangan abaikan waktu sungguh-sungguh Pak Wijatmoko ayo sungguh-sungguh Pak Lepriadi itu semuanya semuanya saya mau nyebut satu-satu ya capek lah mulutnya lah nanti waktunya habis atau jam 12 nggak jadi Jumatan nah ya jadinya jadinya ibu Jueria roha roha rohono ibu ibu Nuni Mulyani ini mana nggak pernah ngeliat itu videonya cuma gambar doa ibu Nuni Mulyani ini gambarnya mana ibu Darti gambarnya nggak ada ibu Jaro apalagi pinteran itu orangnya kemana itu yang pentingnya ini ini nih ya kalau videonya dimatiin audinya dimatiin dihidupin HPnya mau ditinggal masaknya mau dikali pergi tinggal rubik ketahuan nggak? nggak kan? nggak jadi kalau yang udah nggak dihidupin walaupun tapi nggak ada videonya videonya nggak ada suaranya wis dah tandanya nih contoh nih saya matiin video oh Ustad hari-tari ada gantimu kena ganti kerudu terutama terutama gitu ya mana ibu Nuni? halo ya videonya diadain diadain cimak dulu gini jangan dimatiin maluk 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 jangan maluk ibu maluk kalau ibu satu ibu telanjang beling kampung ibu maksiat itu baru maluk ya ibu ghibah baru maluk tuh ibu menggintam baru maluk tuh nah kalau itu penat gitu orang cantik gitu waw cantiknya kayak Putri Solo iya iya kayak Putri Solo cantik Ustadz ya nggak tau kok asal ngomong aja Ustadz Ustadz tadi tuh ya suami dapet uang bilang ke saya bu kan udah sembuh kan suami ha? suami udah sembuh udah suami tuh dapet uang tapi tuh lagi ngobrol pagi tuh dapet bu ayah tuh dapet komisi jadi dari tukang besi eh 900 oke 90 juta 900 ribu wah 90 juta kata saya tuh ya terus tapi bu tetangga saya tuh lagi butuh uang juga buat kontrakannya jatuh tempo dia mau pinjem uang ke buta setengah yaudahlah kasihin aja ke dia dulu kata saya tuh terus? yaudah yaudah tadi kan itu sudah lah saya juga nggak pegang uang yaudahlah yaudahlah apa yang diceritakin iya yaudahlah 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 ya makanya iya kalau dibilang ibu dulu itu sebenarnya waktu mudanya ganteng banget loh ya kan lah 49, sudah 49 tahun berapa? sekarang saya 49 49, baru 49 belum 60 nanti kalau 60 pun sudah mati kalau 60 sudah meninggal gimana? saya masih jelit aja dok iya semua masih cantik-cantik karena saya yang lihat itu bukan jasadnya bapak ibu kalau jasad bapak ibu saya gak lihat yang saya lihat kenapa saya bilang cantik ini karena ruh itu gak pernah tua gak pernah muda segitu-gitu terus ruh itu walaupun dia masuk ke anak bayi ketika bayi dia tetap ruh itu gak pernah mati gak pernah tua emang nanti apa ibu ini ketika mati dibangkitkan begitu enggak jasad ini akan jadi bangkai jadi bangkai enggak bukan jasad ini ibu gak jelek begini gak jelek gak begitu enggak ibu iya ibu Siti hadis siapa bukan ini kan yang di dunia itu jasadnya palsu betul betul yang asli dimana ketika mah setelah mati tuh jasad yang sebenarnya ibu Sasni ah itu mah jasad palsu tuh ini juga palsu nih kenapa dulu kecilnya gak kayak gini nanti bentar lagi umur 60-20 10 tahun lagi udah kayak gini udah repot gini kan palsu tuh tapi rungnya enggak enggak makanya jangan sedih jangan berduka kalau yang sekarang jelek jangan bersedih nanti akan jadikan seperti Arjunama lewat tahu Arjunah saya gak tahu Arjunah kayak mana tapi katanya ganteng lewat nih lebih ganteng daripada Arjunah ibu Sutimah Sutimah jangan takut sekarang walaupun teman jangan takut ini ikpalku fisik asliku ada di kolku aku cantiknya lebih cantik daripada Luna Maya gitu Luna Maya mah jelek lewat sama saya saya lebih cantik itu harus gitu ibu Juhariah harus disetuk kenapa? 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 ibu sekarang tua ibu sekarang tua orang tua gak ada di surga gak akan bisa masuk surga paham? orang yang udah tua seperti ibu gak akan masuk surga karena orang jelek seperti ibu yang sekarang jatih ini gak akan masuk surga di surga bagus-bagus nanti ibu akan cantik seperti siapa? Bidadari kalau ayu ting-ting Dewi Persik Luna Maya cita-cita itu yang hebat nanti ibu tenang aja nanti ibu langsung nih lu fisik saya yang asli insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ibu salam warahmatullahi wabarakatuh adium jam 8 jangan telat jam 8 jangan telat dahulukan sudah masuk nanti supaya orang certainly desaparegap inget keselamal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam harum Jumatah lalu sudah jam 11 lewat 11 16 assalamualaikum semua waalaikumsalam Terima kasih.